Ih, apaan sih pak? Ih, ih! Aduh, hari ini panas banget ya nyari kerjaan kemana lagi ya dari pagi muter-muter gak dapet satupun udah deh besok lagi aja deh nyarinya aduh dia lagi kenapa ya kalau ada dia selalu takut bawaannya awas aja nanti kalau suami aku udah pulang aku biangin semua kelakuan dia aduh tapi suami aku ngerantaunya masih lama gak ya males banget tinggal serumah sama mertua apalagi mertuanya kayak ganjen gitu pengen punya rumah sendiri deh waduh dari mana kamu rapi banget kamu segala botas kamu kalau suami lagi ada ngapain kamu nganyap ngapain gak enak sama tetangga biasaan kamu ya ngapain sih nyamperin segala kamu dari mana nyari kerjaan pak nyari kerjaan emang suami kamu ngasih duit ngasih pak tapi kan daripada diem di rumah seharian gak ngapa-ngapain lebih baik aku kerja di luar kerja-kerja di luar nah lu sama tetangga kamu gimana sih suami gak ada kamu ngayapan lagi ngapain ngurusin tetangga pak kan kita gak dikasih makan sama tetangga aku kerja itu untuk bantu-bantu nabung biar kita bisa dapet rumah sama suami gitu pak beli rumah ini rumah kamu juga tau gak suami kamu itu anak saya dan buat kalian juga nih rumah ngapain kalian beli-beli rumah tempatin rumah ini sama kalian sama suami kamu sekalian juga gak apa-apa ya kan kita pengen punya rumah sendiri pak ya gak usah kamu beli-beli lagi rumah ya ini rumah kamu juga punya suami kamu juga paham kamu paham pak yaudah pak saya mau masuk ke dalam mau bersih-bersih panas seharian kayaknya mau beli rumah kayak gaji suaminya gede banget gede ini udah saya capek amat rumah tangga gini amat kenapa mertua aku selalu ikut campur mulu nyebelin padahal aku mau beli rumah kayak beli motor kayak beli apa kayak terserah akulah kenapa ikut campur mulu aneh banget sih risih jadinya aku cari lagi aja kerjaan sebab siapa tau ada di temen aku wah dapet nih kayaknya kerjaannya ini enak nih aku hubungi temen aku ah siapa tau aku keterima kerja di sana wah anak tuh anak biasanya di dapur wah itu dia tuh kamu ngapain masih nyari kekerjaan iya pak karena udah dibilang jangan nyari kerjaan berarti seolah-olah kamu tuh sama suami kamu tuh gak dikasih duit dan ini juga rumah buat kamu juga sama suami kamu bukan gitu pak tapi kan aku mau punya rumah sendiri mau punya motor sendiri kayak orang-orang kalau aku kerja kan nabungnya lebih cepat udah gini aja bapak bilang ini rumah harus ditempatin sama kamu sama suami kamu ya jangan kerja udah kamu tempatin sini ya tapi pak yang ngejalanin hidup ini ngejalanin rumah tangga ini aku sama suami aku pak bapak gak berhak berikut campur sama rumah tangga kami terus kami juga pengen mandiri pengen punya rumah sendiri biar tidak menyusahin bapak terus loh kan selama ini kamu tinggal di rumah bapak tidak menyusahkan bapak kan tapi tetep pak kami berumah tangga pengen mandiri pak emang gaji suami kamu berapa dan kamu kerja di sini emang dapat gaji berapa kamu eh gak segampang itu kalau milikin rumah rumah sekarang tuh mahal-mahal gak murah iya pak makanya kita berusaha nabung berdua biar cepet nabungnya udah kamu rumah ini kamu tempatin ya sama-sama kamu ini kan rumah bapak juga ya rumah kamu juga ya ih apaan sih pak ih apaan sih pak jangan kurang aja deh ih lepasin lepasin aduh kurang aja nih mantuk untuk berani-berani sama mempertua liatin aja nanti mumpung suaminya gak ada di rumah liatin ya kenal kerjain ya gawat nih mertua aku semakin lama semakin kurang ajar takut banget nih udah malam ini aku nginep di temen aku aja gimana dia nih mantuk kemana dia larinya orang ajar banget berani-beraninya lho mukul gue lho masih sakit banget nih nah gue ada cara nih biar mengumpulkan dia gimana caranya itu dia sakit hati banget gue ditampar mantuk sialanmu lihat lu bahasa dipakai gini nih jarak nih malam ini aku harus keluar dari rumah ini harus nginep dulu di temen aku aduh aduh bahaya nih kalau suami aku tahu makin hari makin hari bapaknya ya kelakuannya makin aneh aku bawa baju seadanya aja mudah-mudahan temen aku ada di rumahnya lu mau kemana gue udah gampang malu mas sekarang balasannya pokoknya lu eh mumpung suami lu gak ada ini kebalasan gue enak banget lu nampak gue ini dia mumpung suaminya lagi di luar hahaha hahaha hahaha